Hai semuanya, balik lagi nih sama aku Ayu Rahayu di channel Mantapunya. Di alur cerita kali ini kita akan membahas film berjudul The Wandering Earth yang rilis tahun 2019. Film bergenre aksi fantasi ilmiah ini mengisahkan cerita di masa depan. Nah, diceritakan matahari dalam keadaan yang amat buruk dan akan segera memakan bumi. Demi menyelamatkan umat manusia, para ilmuwan akan memindahkan bumi menuju orbit bintang baru. Namun tentunya akan memakan waktu yang amat lama dengan 2.500 tahun dan jarak 4,5 km tahun cahaya. Bagaimana ketegangan dalam film ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Adalah Liu Qi, bocah laki-laki yang kala itu diperlihatkan tengah menikmati pemandangan luar angkasa menggunakan teleskopnya. Ia yang perhatiannya tertarik pada Jupiter pun lantas membahasnya dengan sang ayah. Pria bernama Liu Pei yang itu pun lalu menjelaskan sekilas mengenai Jupiter. Di mana planet tersebut disebutnya sebagai balon besar yang terdiri atas 90% hidrogen. Sang ayah yang juga berprofesi sebagai astronot itu juga menjelaskan bahwa hidrogen merupakan bahan bakar yang digunakan oleh roket luar angkasanya untuk terbang. Tidak sampai di situ saja, Pei yang juga mengungkapkan bahwa kelak saat Liu Qi bisa melihat langsung Jupiter melalui mata telancang, maka di saat itu juga dirinya akan kembali. Ia pun menjelaskan bahwa saat ini ia bersama timnya akan segera menjalankan misi penting ke luar angkasa. Bahkan ia juga turut memberikan akses kepada Liu Qi dan kakeknya untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak di perumahan bawah tanah sebagai warisan atas misinya tersebut. Dalam obrolan Pei Xiang dan ayahnya, ia mengutarakan bahwa saat ini bumi sudah mulai rapuh dan diperkirakan bakal ditelan matahari dalam 100 tahun lagi. Sementara tata surya sendiri akan lenyap dalam 300 tahun mendatang. Karena alasan itulah, maka semua negara di dunia akhirnya sepakat untuk membentuk UEG atau United Earth Government atau Pemerintah Bumi Bersatu yang merencanakan pemindahan bumi ke tata surya baru yang berjarak sekitar 4,2 tahun cahaya. Ada pun cara untuk mewujudkannya adalah dengan membangun 10.000 mesin penggerak yang akan mendorong bumi ke luar orbit. Melalui 150 triliun ton Newton tenaga penggerak tersebut, maka diharapkan bumi dapat menemukan jalurnya sendiri untuk menuju ke orbit baru yang lebih aman sebelum akhirnya menuju ke tata surya barunya. Dalam program tersebut, terpilih 11 pilot senior dari Tiongkok dan 709 teknisi terbaik lainnya yang terpilih untuk menjalankan misi penting itu. Sementara, rakyat sipil lainnya yang beruntung akan memperoleh kesempatan untuk tetap melanjutkan hidupnya di perumahan bawah tanah melalui undian. Sedangkan yang lainnya, hanya bisa pasrah menunggu ajal dengan suhu udara di bumi yang mulai turun hingga minus 70 derajat Celcius. Singkat cerita, 17 tahun pun berlalu dan kini Liuchi telah beranjak remaja. Ia diketahui tinggal bersama sang kakek dan adik angkatnya yang bernama Handoduo. Tak jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya, aktivitas yang dijalani oleh manusia di dunia bawah tanah pun masih tetap sama. Namun yang membedakannya saat ini adalah, mereka hidup seolah tanpa mengenal siang dan malam. Cahaya yang ada di sana hanya berasal dari lampu dan penerangan buatan. Kondisi itu juga yang tampaknya telah memicu Liuchi untuk menjawab rasa penasarannya dengan keadaan di dunia atas yang telah ditinggalkan manusia sejak lama. Dengan memalsukan identitasnya, Liuchi dan duo-duo akhirnya bisa bergabung dengan rombongan tim yang akan bekerja di atas permukaan bumi. Setibanya di permukaan bumi, pemandangan memilukan seketika membuat Liuchi dan duo-duo terpanah. Liuchi yang terakhir kali sempat menjumpai lingkungannya saat masih kecil, kini hanya mendapati kota Beijing yang sudah dalam kondisi membeku. Lain halnya dengan duo-duo, ia yang sejak awal terlahir di dunia bawah tanah jelas merasa kagum dengan apa yang dilihatnya saat ini. Nah, di waktu yang sama, Beijing yang telah menjabat sebagai letkol di stasiun luar angkasanya tanpa terasa telah mencapai hari terakhir penugasannya. Atas dedikasi itulah, ia pun mendapat sanjungan dari kru lainnya. Termasuk salah satu astronot bernama Makarov yang bahkan sampai memberi sang letkol sebotol minuman beralkohol untuk bisa mereka rayakan. Sementara itu, di bawah kondisi badai es dan suhu yang mencapai lebih dari minus 80 derajat Celcius, Liuchi dan duo-duo harus menemukan kendaraan yang akan membawa mereka berkeliling. Meski awalnya harus beradaptasi untuk menguasai kendali truk yang dinaikinya, namun pada akhirnya, kedua kakak beradik itu pun bisa berkeliling di permukaan bumi hingga kemudian, aksi tersebut ketawan dan berujung dengan ditangkapnya mereka. Atas aksi yang dilakukannya, Liuchi dan duo-duo dijatuhi hukuman karena telah semena-mena menggunakan izin mengemudi milik kakek mereka. Serta dianggap bersalah karena sudah lancang memalsukan identitas hingga keluar dari dunia bawah tanah. Karena aksi itu juga, maka kakek mereka pun harus turut menjalani hukuman. Ia dinilai telah lalai karena memberikan izin mengemudi pada kedua remaja itu. Namun di tempat itu juga, Liuchi akhirnya berkenalan dengan tahanan lainnya yang bernama Tim. Di sisi lain, penugasan Pei Cheng yang seharusnya tinggal menyisakan sehari lagi, tampaknya tidak akan berlangsung dengan cepat. Pasalnya jarak bumi yang semakin dekat dengan Jupiter justru telah membuat kedua planet itu saling tarik-menarik. Bumi kini terpengaruh oleh gravitasi Jupiter yang membuatnya kian mendekat dan berpotensi menabrak planet tersebut. Kondisi itu juga yang telah mengguncang bumi dan berimbas pada gempa di permukaannya. Tidak sedikit korban yang berjatuhan karena insiden tersebut. Kembali ke Liuchi, ia yang masih berseteru dengan sang kakek kini malah dihadapkan dengan situasi sulit, di mana gempa yang terjadi mulai memporak-porandakan seisi tahanan. Meski ia bersama dengan dua-dua dan sang kakek bisa selamat, namun Liuchi yang tak tega meninggalkan Tim akhirnya menyelamatkan teman barunya itu. Kini semua umat manusia dihadapkan dengan situasi yang sulit. Tidak hanya efek gempa yang baru saja terjadi, tetapi juga rusaknya ribuan mesin penggerak semakin memperbesar potensi tabrakan antara bumi dan Jupiter. Karena alasan itulah, maka semua pihak kini bekerja keras untuk bisa memperbaiki ribuan mesin pendorong yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali dengan Liuchi dan lainnya yang mau tak mau harus turut terlibat dalam misi penyelamatan bumi tersebut. Di saat yang bersamaan, para astronot di stasiun luar angkasa malah diperintahkan untuk hibernasi alih-alih demi penghematan daya di sana. Namun kekhawatiran Pei Chang pada keselamatan keluarganya di bumi justru membuatnya tidak bisa berhibernasi. Ia diam-diam malah menghubungi kembali Liuchi. Dari sinilah, akhirnya Pei Chang mengetahui bahwa ternyata anaknya itu tengah bersama sang kakek melakukan misi bersama tim penyelaman. Kondisi juga diperparah dengan insiden runtuhnya sejumlah bangunan pencakar langit di Shanghai yang membuat rombongan Liuchi tidak bisa lagi dihubungi oleh Pei Chang. Di bawah arahan Kapten Wang Lei, Liuchi dan rombongan yang sempat terjebak karena runtuhan bangunan lalu berusaha menyelamatkan diri mereka dengan masuk ke salah satu gedung bekas perkantoran. Malang bagi kakek Liuchi. Ia yang tidak ingin kedua cucunya tewas dalam reruntuhan gedung itu, terpaksa harus mengorbankan dirinya hingga akhirnya tewas membeku di sana. Perjalanan pun kembali dilakukan. Namun kali ini Liuchi dan yang lainnya tidak akan menuju ke mesin penggerak di Hangzhou yang dikabarkan telah mati. Melainkan mereka justru mengalihkan tujuannya ke Sulawesi untuk memperbaiki mesin penggerak yang masih berpeluang untuk bisa diperbaiki. Beralih ke Pei Chang, ia yang sempat dipaksa untuk hibernasi oleh sistem kendali otomatis di stasiun luar angkasa, akhirnya berhasil keluar dari kapsul hibernasinya. Dari sinilah akhirnya ia menyadari bahwa mode penghematan daya yang diaktifkan secara otomatis ternyata hanyalah rencana lain yang selama ini dirahasiakan oleh UEG. Dimana para astronot yang berada di dalam pesawat tersebut, sedari awal telah dipersiapkan untuk menjadi penerus terakhir sebagai manusia yang tersisa dari bumi. Dan ditujukan untuk meneruskan generasi mereka kembali di planet lainnya yang layak huni. Menyadari seakan telah dibohongi oleh UEG, Pei Chang bersama dengan Makarov yang juga sempat terbangun lalu memutuskan untuk menyusup masuk ke pusat kontrol. Dan mu naas bagi Makarov. Ia yang sempat terpental bersama dengan Pei Chang, akhirnya memilih untuk menyelamatkan rekan astronotnya itu. Sementara ia sendiri harus tewas dan hanyut di luar angkasa dengan kondisi kostum pelindung yang rusak. Setibanya di ruang kontrol, Pei Chang kembali dihadapkan dengan fakta yang memilukan. Sistem otomatis UEG yang diberi nama MOSS menyatakan bahwa peluang bagi bumi untuk terhindar dari benturan dengan Jupiter sudah tidak bisa lagi dihindarkan. Atau dengan kata lain, tidak ada lagi harapan bagi manusia tersisa di bumi untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka. Dan hanya yang ada di stasiun luar angkasa UEG saja yang menjadi harapan satu-satunya untuk dapat mempertahankan peradaban manusia. Dengan kondisi tersebut, maka MOSS menyatakan akan dimulainya proyek Helios, sebuah program yang diakini dapat melanjutkan peradaban manusia di kehidupan mendatang. Tak tanggung-tanggung, stasiun luar angkasa MOSS itu bahkan telah dibekali dengan 300 ribu embryo manusia, 100 juta benih tanaman pokok, peta DNA seluruh spesies hewan dan tumbuhan, serta perpustakaan digital yang mengisahkan tentang seluruh peradaban manusia di bumi. Semua persiapan itu dilakukan semata hanya untuk memastikan keberhasilan pemulihan dari peradaban manusia selanjutnya di planet yang baru kelah. Sialnya lagi, pengumuman itu ternyata tidak hanya disiarkan di stasiun luar angkasa saja, melainkan juga pada seluruh penduduk di bumi. Tak terkecuali dengan orang-orang di bawah tanah dan para teknisi yang tengah berjuang mengaktifkan kembali mesin penggerak bumi. Kekacauan pun jelas terjadi. Orang-orang kini dibuat sangat putus asa dengan kematian massal yang telah menanti mereka. Tak jauh berbeda dengan dua-dua dan Liu Qi, kedua kakak beradik itu pun turut merasa hancur, seolah upaya yang telah mereka lakukan ternyata hanyalah sia-sia belakang. Namun dalam kondisi yang kacau itu secara mengejutkan, Liu Qi seketika teringat kembali tentang obrolannya bersama sang ayah ketika masih kecil. Ia tiba-tiba teringat tentang pembentukan planet Jupiter yang terdiri atas 90% hidrogen, di mana gas itulah yang selama ini disebutkan sang ayah sebagai bahan bakar utama penggerak pesawat luar angkasa. Dengan memanfaatkan kandungan hidrogen yang ada di Jupiter itulah, Liu Qi meyakini bahwa nantinya ledakan besar yang terjadi akan sanggup mengempaskan bumi untuk menjauh dari planet tersebut, dan kembali ke jalurnya lagi. Seolah mendapatkan lagi semangatnya, Liu Qi lalu mengajak yang lainnya untuk segera memperbaiki mesin penggerak di Sulawesi, guna menciptakan semburan api besar sebagai pemantik ledakan di Jupiter. Tapi lagi-lagi rencana untuk menciptakan semburan api besar jelas tidaklah mudah. Terlebih, mesin penggerak di Sulawesi juga sempat macet dan tidak bisa dioperasikan. Namun, hal tak terduga malah terjadi. Dua-dua yang sempat kehilangan akses komunikasi dengan Pei Chang tiba-tiba bisa kembali terhubung setelah mendapatkan alat komunikasi di fasilitas tersebut. Mendapati penjelasan dari dua-dua mengenai kondisi Liu Qi dan seluruh tim yang bekerja keras di sana, Pei Chang lalu membuat pengumuman kepada semua penduduk bumi akan adanya peluang selamat dari mesin penggerak yang ada di Sulawesi. Secara mengejutkan, orang-orang di permukaan bumi pun serentak mendatangi lokasi tersebut dan membantu Liu Qi bersama yang lainnya untuk kembali mengaktifkan mesin penggerak di sana. Dengan serentak, mereka pun akhirnya berhasil mengaktifkan kembali mesin penggerak dengan menyemburkan api besar menuju ke Jupiter. Namun, tampaknya panjangnya jilatan api itu masih belumlah cukup untuk bisa menjangkau planet tersebut. Hal itu juga yang kemudian memberikan ide bagi Pei Chang untuk mengorbankan dirinya dengan meledakan stasiun luar angkasa di planet Jupiter. Alhasil, bumi pun akhirnya bisa terpental dan kembali melintas di jalur seperti sebelumnya. Nah, di akhir film, terlihat kehidupan bawah tanah bumi yang kembali berjalan seperti biasanya. Terlihat juga Liu Qi dan dua-duo yang kini masih terus melanjutkan misi perjalanan mereka dalam membawa bumi menuju ke tata surya yang baru. Dan film ini pun berakhir. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!